Jadi kita kalau dalam beramal itu Jangan sampai kita Jangan sampai kita Apa namanya Terlalu semangat tapi nanti ujung-ujungnya bubar Ada hadis dari Nabi kita Muhammad S.A.W Ahabbul a'mali ilallah ta'ala Adwamuha wa inqalla Allah subhanahu wa ta'ala Paling suka Sama amal-amal hambanya Yang hamba itu Kontinu menjalankannya Walaupun teramat Sangat sedikit Ente sholat duha Dua rokaat Tapi kontinu istiqomah Lebih Allah sukai Dibanding ente dua belas rokaat Besoknya delapan Seminggu libur Ada yang begitu disini Kadang-kadang itu bagian dari godaan syaitan Begitu orang baru pengen taubat baru mau benar diajaknya Ibadah yang banyak Seakan-akan itu sebuah kebaikan Tapi nanti ujung-ujungnya kita dibikin kapok Beda sama orang yang dari Dari hal tarap terendah dulu pelan-pelan dulu Duha dua rokaat Lanjut Udah empat puluh hari dua rokaat Wah udah bisa nih naik empat nih Naik lagi jadi empat rokaat Begitu empat rokaat Besoknya jadi males Balikin lagi ke dua Begitu tekniknya Sama kayak orang olahraga Ada orang lari langsung satu jam Ente gak biasa lari Tiba-tiba saking semangatnya Lari apa? Satu jam Kira-kira gimana itu? Besok gak bakal lari lagi ente Besok marit Sakit tuh deh Pelan-pelan dulu Belajar dulu Lari sepuluh menit Sepuluh menit Tiap hari Sepuluh menit Sepuluh menit Besok naikin lagi Kan begitu Begitu juga amal Makanya kata Nabi kita Muhammad S.A.W Ahabbul amal Illallah ta'ala Adwa muha wa inqallah Amalan yang paling Allah suka Yang terus menerus Walaupun Sedikit Jadi pelan-pelan Tapi bukan berarti Kita gak mau amal Kita mau beramal Pelan-pelan semuanya Kayak anak kecil Anak masih kecil Ada yang disuapin nasi padang Hah? Anaknya baru bisa makan Bisa disuapin nasi padang Hah? Pakai rendang Ya gak bisa lah Dari Apa namanya? Bubur-bubur dulu Yang gak pake ngunyah Pisang juga dikasih makan Pisang diapain? Hah? Dilembekin Dibenyekin Baru dimakanin Pelan-pelan Pelan-pelan Bukunya gigi Mulai ditambah lagi Buburnya dikentelin lagi Gini-gini Begitu Belajar jalan juga Semangat bagus Tapi kita harus Ngukur diri kita Nah Jadi artinya Ente juga sebagai orang tua Mengajarin anak itu Pelan-pelan Tapi ini di akhirus zaman Banyak diantara kita ini Ngajarin anak kita Urusan makan Urusan minum Pelan-pelan Sampai itu anak bisa makan Tapi jarang diantara kita Yang ngajarin anak kita Beramal Sampai dia jago amal Dulu ada seorang ulama Ulama ini bilang Saya dari usia lima tahun Saya tidak pernah meninggalkan ibadah malam Dari usia berapa? Lima tahun Tidak pernah meninggalkan ibadah Malam Kata muridnya Kep ya sih Lima tahun tidak meninggalkan ibadah malam Gimana caranya? Ini aja Yang usianya di atas 40 Masih ada yang suka ibadah malam Yang ditinggalin Benar gak? Katanya ayah saya suka bangun malam Jadi kalau datang tengah malam Saya dibangunin Sama abah saya Kumb Kumb Bangun Ah Nama yang orang lima tahun Ternyata ayahnya cuma nyuruh abah Nyuruh bangun Dan menyuruh bersikir Sebutkan nama Allah Bilang Allah Ah iya Bilang Allah kamu tidur lagi Allah Tidur lagi Jadi usia lima tahun itu Setiap hari dibangunkan hanya untuk mengucapkan Allah saja Tidur lagi Usia enam tahun Sudah dimulai bertasbih Agak panjang bangunnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil alihil azim Tidur lagi Berjalan itu dua tahun Dari mulai Allah Sampai tasbih Tahun ke Tahun ketiga Atau usia tujuh tahun Ayahnya Suruh dia Solat dua rokaat Rokat pertama Baca kuliah Ayuhal kafirun Rokat kedua Baca surah ala ikhlas Tidur lagi Dengan pendidikan inilah Saya tidak pernah meninggalkan ibadah malam Walaupun semalam Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa salli Mubarak alihi wa la alih Ahabbul amali Illa Allahi ta'ala Adwamuha Wa inqalla Rokat